Terima kasih telah menonton 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 itu karena dia pengen ketemu sama sisayu gitu kan sebelumnya juga udah dikasih lihat ya teman-teman kalau sisayu ini PTSDnya kambuh lagi ada kenangan masalahnya terus juga disini kayaknya kelihatan sahabatnya yang dulu bunuh diri ya teman-teman kayak gitu PTSDnya kambuh terus kita ngelihat sedikit flashbacknya dan ya itu deh akibatnya dia stress kan tapi untungnya endingnya nggak bikin mungkin dia tambah stress gitu loh ya seperti itu aja teman-teman mungkin nggak begitu banyak yang bisa dibahas di sini tapi sedikitnya kita bisa mendapatkan sedikit lah ya sedikit buat dipahami lah kalau kita bertumbuhan suatu atau seseorang yang baik maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baik dah soal di sini as simple as dead tapi lumayan lah ya oke sekian dulu buat video kali ini jangan lupa seperti biasa like komentar dan juga subscribe-nya bagikan ke teman-teman kan semua yang suka nonton anime ya teman-teman terutama yang bahas ini enggak membuka pikiran sedikit ya buka pikiran kalian gitu buat bahas ini jadi ini juga kan sebenarnya bikin konten kayak gini awalnya buat pasar aja ya teman-teman karena lagi trending banget kemarin sampai trending ke 33 gitu loh eh tahunnya ya masih belum sesuai lebih harapan ya mungkin kedepannya sempat kalian bikin konten yang biasa-biasa juga teman-teman kayak main game jadul di HP atau di laptop ya yang data squad maaf nggak bisa dilanjut soalnya sudah berusaha semaksimal mungkin tapi OBS-nya tuh aduh bikin ngelag-nya tuh gara-gara settingan OBS-nya juga pas kita nyalain OBS-nya udah di setting se-low spec mungkin nggak tahu kenapa ini macet-macet juga ngelag-ngelag gitu loh ya jadi kalian tunggu aja buat selanjutnya see you again guys are the next day smile smile